Irjen Syahar Diantono ditunjuk Kapolri menjadi kaba Intel Kampolri. Pria yang akrab dipanggil Syahar ini menggantikan Komjen Suntana yang memasuki masa pensiun di bulan Juni 2024. Sementara itu, posisinya sebagai Kadif Propam akan diganti oleh Irjen Abdul Karim. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah 2 Februari 1970 ini merupakan lulusan AKPOL tahun 1991. Ia juga merupakan teman seangkatan Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo. Syahar yang berpengalaman dalam bidang resursus ini pernah menempati sejumlah jabatan penting. Pada 2010, Syahar ditugaskan menjadi Kapolres Pasuruan, Jawa Timur. Lalu satu tahun kemudian, ia diangkat menjadi Wakil Direktur Resursa Kriminal Khusus Polda Jatim. Pada 2012, Syahar sempat ditarik ke Mabes Polri untuk menjadi Kasubdit 6 Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krim. Selanjutnya, ia menduduki posisi Widya Iswara Muda Sespimen Sespim Lemdik Pol Polri pada 2016. Dua tahun setelahnya, Syahar dipilih sebagai juru bicara Polri. Ia mendapat posisi kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri. Kemudian pada 2019, Syahar naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 1. Ia ditunjuk sebagai Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data Divisi Humas Polri. Lalu pada 2020, pria berusia 54 tahun ini menduduki jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bares Krim Polri. Di tahun yang sama, ia mendapat promosi Bintang 2 dan menjabat sebagai Wakabah Bares Krim. Lalu pada 2022, ia menggandikan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Pada saat menjabat Kadif Propam, atas arahan langsung Kapolri, Syahar memimpin penangkapan Irjen Teddy Minahasa yang terlibat dalam pusaran kasus narkoba. Terima kasih telah menonton!